Anda masih ingat dengan kejadian ini? Pada Rabu 21 Februari 2024, di stasiun Manggarai terjadi insiden saat banyak penumpang terjatuh dari eskalator. Kejadian berawal saat para penumpang menaiki eskalator yang dalam kondisi rusak dan mati. Namun saat berjalan ke atas, eskalator tiba-tiba menyala dan justru mengarah turun. Alhasil banyak penumpang yang terjatuh. Dua minggu pasca kejadian, eskalator di stasiun Manggarai terpantau masih saja dalam perbaikan. Tidak ada informasi lebih lanjut mengapa perbaikan ini memakan waktu yang cukup lama. Namun sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi kerusakan apa yang saat ini sedang terjadi. Kenapa kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki eskalator. Sedangkan untuk liftnya belum ada perbaikan sama sekali saat ini dan informasinya juga masih sangat terbatas sekali. Jadi kerusakan apa yang dialami oleh lift ini sehingga tidak bisa digunakan oleh penumpang. Rusaknya lift dan eskalator ini menyebabkan terjadi penumpukan penumpang KRL arah Depok, Citayam, Nambo, dan Bogor di peron 11 dan 12 di jam-jam sibuk. Karena para penumpang harus berdesakan melewati tangga. Tak jarang satu tangga dipakai penumpang untuk menuju arah berlawanan. Ini suasananya. Nah kalau bisa saya tunjukkan sekali lagi bahwa ini tangga yang digunakan untuk naik memang di beberapa kasus dari tadi pagi sudah saya lihat juga digunakan tangga untuk turun digunakan untuk para penumpang yang naik. Begitu pula sebaliknya tangga yang naik digunakan oleh penumpang yang ingin turun sehingga kekeosan atau kekacauan sempat terjadi di beberapa waktu tertentu. Terutama jika peron 11 dan peron 12 itu keretanya ada atau sedang menunggu di atas peron sendiri. Iya buat saya. Karena udah umur 65 kalau naik turun tangga kan masih ini. Paling kalau suruh bawaan gitu saya memang agak susah. Sebagai stasiun sentral bagi penumpang dari dan menuju wilayah Jabodetabek, rusaknya fasilitas lift dan eskalator ini tentunya mengganggu kenyamanan para penumpang.